Intro Tidak bisa dipungkiri jika kawasan Asia Tenggara saat ini telah menjadi salah satu kawasan paling dinamis di dunia. Sebab berada di titik perairan strategis dan negara-negara di wilayah ini semakin fokus membangun kekuatan tempur laut mereka demi untuk mempertahankan sumber daya kekayaan alam minyak dan gas bumi tersebut yang disebabkan dengan klaim demi klaim telah dilancarkan oleh salah satu negara super power seperti Cina. Namun Indonesia sendiri untuk bertahan dan semakin memperkuat posisinya di wilayah Laut Natuna Utara karena aksi main caplok-caplokan Cina terhadap zona ekonomi eksklusif atau Nine Dash Line Indonesia di wilayah Laut Natuna Utara. Harus bersiap siaga dan semakin memperbanyak kapal perangnya di wilayah tersebut. Sebagai bentuk antisipasi terjadinya gesekan yang tidak terduga antar kedua negara maupun negara-negara lain yang tentu saja bisa berefek terhadap sistem pertahanan Indonesia jika di wilayah Laut Cina Selatan terjadi perang. Berdasarkan hal tersebut sehingga Kepala Staf Angkatan Laut Laksmana TNI Yudomargono akan memindahkan markas Gus Tempur Laut atau Gus Purlaku Armada 1 TNI ke wilayah Natuna Utara. Sebagai bentuk antisipasi terhadap bersiteruan antara Amerika Serikat dan Cina di wilayah Laut Cina Selatan. Serta seringkalinya terjadi pelanggaran atau illegal fishing di wilayah Laut Natuna Utara dan Selat Malaka. Dengan pemindahan markas angkatan laut ini tentunya bukan tanpa alasan sebab menurut Kepala Staf TNI Kuarmada 1 Yudomargono pelanggaran di wilayah Kedaulatan Indonesia masih sering terjadi di wilayah Laut Natuna Utara. Bahkan beberapa waktu yang lalu kapal penjaga pantai atau Kosgar Cina kedapatan masuk ke wilayah zona ekonomi eksklusif atau set EE Indonesia di Natuna Utara. Tidak hanya itu sebab konflik yang terjadi antara Amerika Serikat bersama sekutunya terhadap Cina di wilayah Laut Cina Selatan. Kian memanas jika pecah perang wilayah Indonesia khususnya di Natuna Utara akan terkena imbasnya ujar Kepala Staf Kuarmada 1 TNI Yudomargono. Selain itu Yudom menegaskan bahwa hal-hal tersebut mesti diantisipasi oleh Indonesia salah satunya dengan menempatkan dan menfokuskan Gus Purla untuk perjagaan di wilayah yang rawan terjadi penyerobotan dan konflik tersebut. Sehingga untuk mengantisipasi situasi yang terjadi sewaktu-waktu Gus Purla TNI bisa langsung memimpin kapal perang dengan satuan tugas yang bermarkas di Kepulauan Natuna. Selain itu, Kepala Staf TNI Yudomargono juga menyatakan jika pemindahan markas Gus Purla Kuarmada 1 tidak hanya bersifat sementara sebab markas gugus tempur laut TNI yang semula berada di Jakarta akan dipindahkan ke Natuna yaitu secara permanen demi menjaga kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan tersebut. Namun, dengan pemindahan gugus tempur laut Indonesia yang bermarkas di Natuna tentunya akan semakin meningkatkan kemampuan tempur dan lebih efektif untuk menjaga wilayah laut maritim Indonesia di Natuna Utara yang kaya akan sumber daya alam, minyak, dan gas bumi serta menjadi aset terpenting negara Indonesia. Sementara itu, menanggapi akan rencana pemindahan markas gugus tempur laut TNI di Natuna. Bupati Natuna, yaitu Abdul Hamid Rizal memastikan jika keadaan di Natuna kini masih terbilang cukup kondusif. Namun, meski begitu, Abdul Hamid tak menapik perihal penjagaan dan kesiagaan yang semakin diperkuat oleh TNI saat ini. Sementara itu, terkait masyarakat asli Natuna Hamid menyebut, jika tidak ada gelombang penolakan atau gelombang ketakutan berarti yang ditunjukkan masyarakat dengan kehadiran TNI Angkatan Laut yang bersiaga untuk antisipasi pecah konflik di wilayah Laut Cina Selatan. Selain itu, dengan kerjasama TNI, pihak pemerintah Natuna secara pelan-pelan akan memberi penjelasan atau pengertian bahwa Kepulauan Natuna berada di wilayah perbatasan. Sehingga bagaimanapun, harus siap jaga NKRI. Ujar Abdul Hamid di dalam pernyataan terakhirnya tersebut. Namun, jika kita melihat dengan adanya pergerakan beberapa armada tempur laut TNI ke wilayah perbatasan, beberapa titik rawan yang berbatasan langsung dengan wilayah kedaulatan Indonesia dan berpotensi sebagai ancaman bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya adalah merupakan sebuah bentuk komitmen pemerintah Indonesia bersama TNI untuk mengawal dan menjaga wilayah zona ekonomi eksklusif atau kedaulatan Indonesia. Selain itu, wilayah yang paling rawan saat ini memang adalah wilayah Laut Natuna Utara yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Misalkan saja seperti persi tegangan antara Cina dengan Amerika Serikat dan hingga penerobosan kapal-kapal Kosgar Tiongkok dan kapal Vietnam yang telah memasuki wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia dan memberikan ancaman terhadap beberapa kapal KKP Indonesia. Yaitu dengan melakukan aksi manuver-manuver ekstrimnya. Sementara itu, di sisi lain, wilayah Laut Natuna Utara adalah menjadi wilayah laut yang kaya akan sumber daya alam minyak dan gas bumi serta kekayaan sumber perikanan yang melimpah di wilayah tersebut yang tentu saja menjadi aset terbesar negara Indonesia. Selain itu, menurut sumber media informasi terkait lainnya, terkait komitmen Amerika Serikat terhadap negara-negara di kawasan Asia Tenggara, PLT Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, Kristof Herr Miller telah menemui Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto di kantor Kementerian RI di Jakarta pada Senin 7 Desember 2020 kemarin. Dalam kunjungan penting, perwakilan Amerika Serikat ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kerjasama keamanan di wilayah Laut Cina Selatan dan wilayah Indo-Pasifik lainnya. Sementara itu, di sisi lain, Menhan Prabowo Subianto menyatakan bahwa hubungan strategis kedua negara telah berjalan sangat baik hingga saat ini. Sehingga pemerintah Indonesia berkeinginan untuk melaksanakan kerjasama industri pertahanan serta kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan dengan mengirim taruna-taruna Akademi Militer untuk belajar di Akademi Militer Amerika Serikat. Hal tersebut seiring dengan prioritas kerjasama di bidang peningkatan kemampuan pertahanan Indonesia melalui kerjasama alutsista tempur dan peningkatan profesionalisme personil pertahanan melalui pendidikan dan pelatihan yang sangat baik antar kedua negara. Selain itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah mengapresiasi Amerika Serikat yang memberikan dukungan terhadap negara-negara di kawasan Asia Tenggara terkait di wilayah Laut Cina Selatan dan memberikan dukungan militer sebagaimana yang telah diungkapkan beliau di dalam Sidang ASEAN Defense Minister Meeting ke-14 yang digelar secara virtual pada Rabu 9 Desember 2020 kemarin. Tidak hanya itu, untuk terus membendung pergerakan militer Cina dan klaim sepiak Cina di wilayah Laut Cina Selatan, Benhan Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia mendukung penuh segala upaya peningkatan kohesi dan kerjasama di antara negara-negara ASEAN khususnya hubungan antara Menteri Pertahanan Negara-Negara ASEAN dan Amerika Serikat. Menurut Menhan Prabowo Subianto, kehadiran dan komitmen Amerika Serikat dalam mendukung acara ini adalah merupakan sikap menghargai wilayah kedaulatan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, di mana salah satu wujud dukungan itu berupa pemberian bantuan dalam hal darurat penanggulangan bencana. Sementara itu, di sisi lain, dengan komitmen Indonesia untuk terus menjaga wilayah kedaulatan negara-kesatuan Republik Indonesia yang saat ini masih berkejolak di wilayah Laut Cina Selatan dan wilayah Laut Natuna Utara, yang juga masih sering diklaim oleh Cina melalui pernyataan-pernyataan beberapa elit pemerintahan negeri tirai bambu tersebut. TNI Angkatan Laut dikabarkan telah mengirim beberapa unit armada tempur kapal perang dan alutsista tempur pendukung lainnya ke wilayah Laut Natuna Utara seiring rencana pembinaan markas atau pangkalan militer marinir TNI Angkatan Laut di wilayah Laut Natuna Utara. Selain itu, untuk mengantisipasi pergerakan militer Cina yang baru-baru ini tetap mengklaim dan memaksa Indonesia untuk mengakui wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia sebagai bagian dari wilayah Laut Cina Selatan. Kepala staf umum, yaitu Letnan General TNI Muhammad Herindra telah mengunjungi tiga satuan tempur TNI yang bertugas dalam pengamanan pulau terluar di Natuna pada hari Kamis 10 Desember 2020 kemarin. Adapun di dalam kunjungan ini, Letnan General TNI Muhammad Herindra juga telah menyempatkan diri untuk bertemu dengan para komandan satuan TNI terintegrasi atau STT yang bertugas di pulau terluar Natuna dan sekaligus mengetahui perkembangan dan situasi keamanan wilayah kedaulatan NKRI yang berbatasan langsung dengan wilayah Laut Cina Selatan. Selain itu, demi keamanan dan untuk terus bersiap siaga, di wilayah Laut Natuna Utara, Letnan General TNI Muhammad juga telah mengingatkan kepada para komandan satuan untuk terus bersiap siaga. Bahwa tugas utama TNI adalah perang. Oleh karena itu, untuk melakukan peperangan harus disusun organisasi yang efektif di masa damai. Sehingga perlu adanya sinkronisasi terhadap satuan TNI terintegrasi sebagai satuan yang disiapkan untuk menghadapi peperangan di depan garis pertahanan tersebut. Ujar Letnan TNI Muhammad Herindra dalam keterangan yang diterima oleh Sumber Media Informasi Nasional Indonesia pada Jumat 11 Desember 2020 kemarin. Namun, selain bertemu dengan para komandan pasukan STT Marinir TNI, Kasum TNI juga telah melakukan peninjauan wilayah Laut Natuna melalui pesawat intai maritim TNI Angkatan Udara dan berkomunikasi langsung dengan komandan KRI Bung Tomo 357 yaitu Kolonel Laut Pehenro Sugiyarto yang tengah melakukan pengamanan di wilayah Laut Natuna dari berbagai ancaman. Sementara itu, Satuan TNI Terintegrasi atau STT Indonesia ini sendiri adalah merupakan kekuatan militer Satuan Daya Tangkal yaitu terhadap berbagai ancaman yang kemungkinan datang dari pulau terluar Natuna yang berbatasan langsung dengan wilayah Laut Cina Selatan. Selain itu, Satuan TNI Terintegrasi di Pulau Natuna terdiri dari gabungan kekuatan Satuan Tempur TNI Tiga Matra diantaranya adalah unsur TNI Angkatan Darat yang diperkuat oleh Batalion Komposit Kompi Seni Tempur Baterai Rudal Artileri Pertahanan Udara dan Baterai Artileri Medan yang merupakan salah satu kekuatan tempur TNI Angkatan Darat terbaik Indonesia. Ada pun Satuan Matra TNI Angkatan Laut yang sedang bertugas di wilayah Laut Natuna demi menjaga wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu terdiri dari kompi komposit marinir dan fasilitas pelabuhan untuk mendukung operasional kapal perang TNI Angkatan Laut yang saat ini beroperasi di perairan yang berbatasan langsung dengan wilayah Laut Cina Selatan. Sedangkan dari Matra Armada Tempur Udara Indonesia telah diperkuat dengan pangkalan udara TNI Angkatan Udara yang dilengkapi dengan fasilitas hanggar integratif dan hanggar skuadron unimed aerial vessel untuk mendukung operasional pesawat maritim dan pesawat tempur TNI Angkatan Udara yaitu untuk terus melakukan pemantauan di Laut Maritim Indonesia melalui udara.